Salat tasbih yang kita lakukan adalah merupakan majlis para pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah majlis yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalilnya? Apa sebabnya? Karena kita salat tasbih yang kita bacakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Betul ya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 300 kali. Setiap rakaat 75 kali. Bacaan tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar bagi Rasulullah SAW bersabda dari hadis lewat Imam Ahmad. Arba'un min atyabil kalam, walahunna min al-Quran, la yadurna bi syai'in bada'atah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Ada empat kalimat pilihan. Kalimat-kalimat yang baik, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalimat itu berasal dari al-Quran, semuanya. Dan tidak akan, tidak mengapa kamu menyebutkan dari mana kamu mulainya. Yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Artinya, kalimat empat tadi, kalimat yang terbaik. Yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Maka tentunya, orang yang mengucapkan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang insyaAllah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, para ulama dari zaman ke zaman, para wali dari zaman ke zaman. Mereka itu mengamalkan sholat tasbih. Dan mereka mengajarkan pada murid-muridnya, pada umat di zamannya. Supaya tidak ketinggalan sholat tasbih. Kalau bisa, kata Nabi, setiap hari kamu sholat tasbih. Kenapa baginda Rasulullah menekankan pentingnya setiap hari, pada ini ibadah sunnah, bukan wajib. Sunnah, tatawu, karena saking afdolnya, saking besarnya fadilah. Jangan sampai kamu ketinggalan. Kalau tidak mampu, setiap pekan sekali. Setiap Jumat, setiap minggu sekali. Tapi ini anjuran Nabi SAW. Kalau bisa, setiap hari sekali. Kalau tidak bisa, setiap pekan sekali. Setiap Jumat sekali. Setiap bulan sekali. Atau setiap tahun sekali. Bahkan kalau kamu tidak mampu, paling tidak seumur hidupmu sekali. Ini bukan menyebabkan remehnya fasih. Tasbih bukan. Tapi menunjukkan ibadah satafi, hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu menjadikan para ulama. Ada orang-orang jahil zaman sekarang, yang tidak mengerti maksud hadis itu, terus menganggap remeh. Padahal salah sekali. Salah sekali. Keliru kalau menganggap satafi itu remeh. Karena pahalian luar biasa. Dicintai oleh Allah SWT. Bahkan, dalam satu hadis yang Ibn Ham Tirmizi dan lain yang disebutkan. Lakitu Ibrahim A.S. Laylatah usri khiyafi. Faqala ya Muhammadu. Akri' ummataka minnis salam. Wa akhbirhum. Annal jannata turbat. Tayyibatu turbatin. Wa anna ki'an. Wa anna girasaha. Subhanallah. Alhamdulillah. Al-Ilah. Ilallah. Allah. Ammar. Alhamdulillah. Bahawa ketika baginda Rasulullah itu dimi'raskan. Naik ke langit ke tujuh. Beliau bertemu Nabi Ibrahim. Di mana? Di langit ke tujuh. Setelah itu ada Baitul Ma'mur. Majid di sana. Nabi Ibrahim sedang bersender. Di temboknya Baitul Ma'mur. Nah, baginda Ibrahim A.S. Berkata pada baginda Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah. Ini kan keturunan yang masih beliau. Tentang 30 atau dewa. 30 generasi. Ya Muhammad Rasulullah. Akri' ummataka minnis salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, ini kita kalau para guru kita. Kalau ada hadis ini. Dijawab salamnya. Assalamu alayna wa ala ibadil asal. Karena kita dapat salat dari Nabi Ibrahim. Khalilullah. Ya Muhammad Rasulullah. Sampaikan salam kepada umatmu. Wa akhbirhum. Dan kabarkan badan mereka. Annal jannata tayyibati turbah. Sesungguhnya surga itu. Tanahnya begitu subur. Begitu baik. Usbatul ma' Airnya sejuk. Dingin. Wa anna haki'an. Tapi masih lapang. Masih kosong. Wa anna girosaha subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sementara tanaman surga. Adalah kalimat subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bayangkan pak. Jadi. Kalau kita di dunia ini. Belum sempat. Belum mampu investasi. Beli rumah-rumah mewah. Belum punya rumah sendiri. Belum rumah hebat. Megah. Seperti orang-orang lain. Jangan berkecil hati. Kenapa? Kalau kita. Mau mengucapkan terus kalimat subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa akbar. Sungguh. Kita telah berinvestasi yang sangat luar biasa. Sangat istimewa. Sangat abadi selamanya. Yaitu subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Satu kali subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah tanamkan satu pohon di surga. Dan pohon itu dikatakan. Buahnya tidak pernah berhenti. Tidak kenal musim. Dan tidak kenal berhenti. Tidak dilarang. Untuk memetiknya. La makto'ate wa la mamnu'ah. Tidak berhenti berbuah. Dan tidak dilarang. Untuk memetiknya buah surga. Makan buah apel. Saman. Namanya di surga di dunia. Tapi beda apel di surga. Dan apel di dunia. Apel di surga. Adalah jauh lebih lezat. Dan tidak pernah namanya berhenti. Tidak ada busuknya. Tidak ada dilarang. Untuk mendekat memetiknya. Itulah buah yang abadi. Selama di surga. Maka Alhamdulillah. Bagaimana kita tidak bahagia. Saya tidak mengatakan di mana-mana. Orang ambil suatu ini harusnya bahagia. Alhamdulillah. Kalau orang-orang itu. Mereka yang mengatakan. Eh kamu punya rumah. Oh iya. Aku punya rumah. Di perumahan ini. Ini. Sekian. Satu. Dua. Tiga. Satu. Bahagia. Senang. Itu belum ada apa-apanya. Sementara orang yang mau surat teslih. Dengan sungguh-sungguh. Maka dia telah berinvestasi yang abadi selama-lamanya. Dan bersyukur. Bahagia kita. Karena apa? Karena sudah investasi pada malam hari ini. Semoga diterima oleh Allah. Amal ibadah kita. Amin. Allahumma.